Kitab Kidung Agung, Pasal 5 Mempelai laki-laki berbicara Aku datang ke kebunku, hai kekasihku, pengantinku Aku mengumpulkan buah mur dan rempah-rempahku Aku makan madu bersama maduku yang biasa Aku minum anggur dan susuku Mempelai perempuan berbicara kepada kekasihnya Hai sahabatku, makan dan minumlah Mabuklah dalam asmara Mempelai perempuan berbicara Aku sedang tidur, tetapi hatiku selalu bersiap-siap Aku mendengar kekasihku mengetuk pintu dan mengatakan Bukalah pintu bagiku, hai kesayanganku Kekasihku, merpatiku, yang sempurna bagiku Kepalaku basah oleh embun Rambutku basah oleh hujan malam Aku telah menanggalkan mantelku Aku tidak mau memakainya kembali Aku sudah mencuci kakiku Aku tidak mau mengotorinya lagi Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pembuka Aku merasa kasihan padanya Aku bangkit membuka pintu bagi kekasihku Tanganku meneteskan mur Dan jari-jariku melelehkan minyak mur pada tombol pintu Aku membuka pintu untuk kekasihku Tetapi kekasihku telah berbalik dan meninggalkan aku Aku hampir mati ketika dia datang Lalu pergi Aku mencarinya Tetapi tidak menemukannya Aku memanggilnya Tetapi aku tidak dijawabnya Penjaga kota menemukan aku Mereka memukulku Mereka menyiksaku Penjaga benteng kota mengambil mantelku Aku berkata kepadamu Hai putri-putri Yerusalem Jika kamu menemukan kekasihku Katakanlah kepadanya Bahwa aku sakit rindu Putri-putri Yerusalem menjawab mempelai perempuan Perempuan jelita Bagaimana kekasihmu berbeda dari kekasih yang lain Apakah kekasihmu lebih baik daripada kekasih lain Apakah karena itu Engkau minta kepada kami untuk berjanji demikian Mempelai perempuan menjawab putri-putri Yerusalem Kekasihku bersinar kemerah-merahan Seperti bunga bakung yang meneteskan minyak mur Tangannya seperti balok emas Ditatah dengan permata Tubuhnya seperti karya gading Dilapis dengan permata safir Kakinya seperti tiang marmer Beralaskan emas murni Ia berdiri tinggi seperti pohon cedar di Libanon Tutur katanya sangat manis Dan semua kepribadiannya sangat menawan Itulah kekasihku Itulah kesayanganku Terima kasih telah menonton!